Intro Sungguh kasih-Mu Tuhan mempesona buat kami Sungguh Tuhan kasih kuasamu Menggetarkan hati kami ya Tuhan Kami mencinta mula-mula kami kepadaku Tuhan Intro Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kuasamu Sungguhlah menggetarkan hatiku Ya Tuhan, penang Kasih-Mu, ya Tuhan Yang Kau limpahkan bagiku Lebih dari yang ku permutu Kau setiakan bagiku Ku sembahkan Tuhan Sepanjang umur hidupku Sepanjang umur hidupku Kau menikmati kasih-Mu Tuhan hari ini Hari yang penuh kasih dari engkau Tuhan Yesus Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku Benar ya Tuhan, ya Tuhan Tuhan kuasamu sungguhlah mengetarkan hatiku Kasih-Mu, ya Tuhan Jangan umur hidupku Yang kau limpahkan bagiku Lebih dari yang ku permutu Kau sediakan bagiku Kau sembahkan Tuhan Kau sembahkan Tuhan Sepanjang umur hidupku Sepanjang umur hidupku Umur hidupku Kau sembahkan bagiku Kasih-Mu, ya Tuhan Kasih-Mu, ya Tuhan Yang kau sediakan bagiku Lebih dari yang ku permutu Kau sembahkan bagiku Kau sembahkan bagiku Sepanjang umur hidupku Sepanjang umur hidupku Sepanjang umur hidupku Kasih-Mu, ya Tuhan 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 Kusembahkan Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kusembahkan Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kusembahkan Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Haleluya 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 Tanda yang harus dicurahkan, akan ada tiga tanda yang akan terjadi. Tanda pertama, anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tanda yang kedua, mujisat-mujisat akan terjadi secara luar biasa. Dan tanda yang ketiga, goncangan-goncangan juga akan terjadi secara luar biasa. Melalui tiga tanda ini, YOL 2 E32 akan terjadi. Yaitu akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan. Jadi akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Katakan amin. Sejak tahun 2009 itu, hampir di setiap khutbah saya, saya pasti mengingatkan tentang goncangan yang akan terjadi. Lebih dari sepuluh tahun, saya mengingatkan tentang akan terjadinya goncangan-goncangan ini. Jadi, salah satu tanda pencuran roh kudus yang akan terjadi adalah goncangan yang dahsyat. Tahun 2013, Tuhan memberikan nama pencuran roh kudus ini sebagai Pentecostal yang ketiga. Dan goncangan yang dahsyat yang Tuhan maksudkan, ternyata adalah pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda di seluruh dunia. Jadi, pandemi COVID-19 ini adalah salah satu tanda bahwa Pentecostal yang ketiga sedang dicurahkan. Pentecostal ketiga akan membangkitkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentecostal ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia. Yaitu anak-anak muda yang dipenuhi roh kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Gerakan yang akan terjadi akan dimotori oleh generasi Yeremia ini. Pentecostal ketiga akan memberikan kuasa, memberikan kuasa untuk menyelesaikan awanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Hari-hari ini, Tuhan mengendaki agar yang pertama, kita berseru dalam doa supaya Pentecostal yang ketiga ini digenapi. Yang kedua, kita diminta untuk berdoa dengan bertalu-talu supaya pandemi ini segera berakhir. Kita boleh berdoa supaya terjadi seperti pandemi tahun 1918 yang disebutkan sebagai flu Spanyol. Dimana pada puncak gelombang kedua, dimana virus sedang menyerang dengan dasyatnya, tiba-tiba berhenti. Karena virusnya hilang entah kemana. Kita juga harus berdoa untuk pemerintah Indonesia dan pemerintahan semua negara supaya diberikan hikmat untuk mengatasi pandemi ini. Dengarlah doaku, ya Tuhan doaku, biar semua suku bangsa datang menyembahmu. Tuhan doaku, ya Tuhan doaku, ya Tuhan doaku. Tuhan doaku, ya Tuhan doaku, ya Tuhan doaku, ya Tuhan doaku. Bahwa ada tempat yang namanya Jakarta. Di sana dia melihat ada angin Tuhan yang sedang bertiup di Jakarta dan sekitarnya. Ada goncangan besar terjadi. Dia mengajak untuk berdoa bagi Jakarta dan Indonesia. Hari-hari ini, apa yang dilihat oleh hamba Tuhan ini memang sedang terjadi di Jakarta dan Indonesia. Dengan adanya varian delta, maka pandemi di Indonesia menjadi semakin parah. Indonesia pernah sebagai ranking pertama dalam penularan virus harian di dunia ini. Demikian juga dalam hal kasus kematian karena COVID ini. Indonesia pernah menjadi yang terbanyak di dunia. Indonesia juga pernah disebutkan sebagai epicentrum COVID-19 dunia. Ini gambaran tentang keadaan Indonesia hari-hari ini yang sedang digoncang secara luar biasa. Banyak orang yang ketakutan, khawatir, kebingungan, stres, depresi, cemas, bosan, jenuh. Banyak juga yang terkena dampak krisis ekonomi. Banyak di antara kita sedang melihat kematian yang datangnya secara tiba-tiba terhadap orang-orang yang hubungannya dekat dengan kita. Banyak yang bersaksi. Saya baru saja berbicara dengan dia. Sekarang tiba-tiba sudah tidak ada lagi dia. Yang paling menonjol dalam pandemi COVID-19 ini dibandingkan dengan pandemi 1918 yang disebutkan sebagai full Spanyol bukan jumlah orang yang meninggal. Karena yang meninggal dalam COVID-19 ini relatif sedikit dibandingkan dengan full Spanyol. Tetapi yang menonjol adalah tingkat depresi, stres, kecemasan tertinggi dalam sejarah. Yaitu mencapai 25% pada tahun 2020. Dimana jika dibandingkan dengan tahun 2017, hanya 3,44%. Depresi ini pasti disebabkan karena melihat dan mengalami hal-hal yang disebutkan tadi. Jadi kalau kita melihat karakteristik pandemi COVID-19 ini, jelas Tuhan menghendaki adanya suatu pertobatan. Pada hari Minggu, tanggal 11 Juli 2021, jam 2 siang, Dirjen Bimas Kristen dan Dirjen Bimas Katolik, Kementerian Agama Republik Indonesia, mengajak semua umat Kristen dan Katolik untuk berdoa bersama-sama di rumah masing-masing. Kita berdoa dan melakukan seperti yang dituliskan dalam 2 tawarih 7, ayat 13 dan 14. Saya percaya, Tuhan mendengar doa kita. Melalui segala peristiwa yang terjadi karena pandemi COVID-19 ini, Tuhan juga mengingatkan kita sebagai manusia. Tuhan memperlihatkan kepada kita betapa rapuhnya manusia itu. Kalau kita membaca dalam kitab Masmur, dikatakan bahwa manusia itu seperti mimpi, seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang lewat. Jadi artinya tiba-tiba tidak ada lagi. Manusia itu seperti rumput yang bertubuh. Di waktu pagi berkembang dan bertubuh. Di waktu petang lisut dan layu. Manusia itu seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Saya percaya melalui pandemi ini kita diingatkan kembali bahwa kematian bisa datang dengan tiba-tiba kapan saja. Pertanyaannya, apakah kita sudah tahu dengan pasti kemana kita akan pergi setelah ini? Hanya ada dua tempat tujuan. Sorga atau neraka. Hari-hari ini, Tuhan mengingatkan kita. Bukan hanya orang yang berseru. Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saya berdoa. Setiap kita akan berkata, Tuhan, saya akan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Yang mau melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini, Boleh angkat tangan saudara. Saya ingin berdoa buat saudara. Kita nyanyikan lagu ini. Ini aku, Tuhan. Putuslah aku Sampai generasi ku diselamatkan Ini aku, Tuhan Putuslah aku Sampai generasi ku diselamatkan Ini aku, Tuhan Ini aku, Tuhan Putuslah aku Sampai generasi ku diselamatkan Ini aku, Tuhan Putuslah aku Sampai generasi ku diselamatkan Sampai generasi ku diselamatkan Sampai generasi ku diselamatkan Mari kita berbahasa Kau melihat anak-anakmu sudah bangkat tangan di hadapanmu Mereka berjanji Mereka akan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini Berganti mereka Berikan mereka kekuatan Ya Tuhan Berikan mereka kekuatan Oh, rabah-rabah-rabah-rabah-rabah-rabah-rabah-rabah Aku berdoa mereka yang sekarang terpapar dengan COVID-19 Sembuh dalam nama Yesus Sembuh dalam nama Yesus Sembuh dalam nama Yesus Mungkin ada di antara mereka Yang kena dampak demokrasi ekonomi Kamu percaya Tuhan Engkau akan memberikan mereka kecukupan Malah berkelimpahan dalam hal yang baik Terima, 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 terima Tuhan kasihani anak-anakmu Kasihani anak-anakmu ya Tuhan Kasihani Kasihani Indonesia Tuhan Kamu berdoa berpemerintah Indonesia ya Tuhan Kasihani Berikan hikmat pada mereka Untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan Kurang-rabah-rabah-rabah Terima kasih Kasihani Indonesia Kasihani Indonesia Kasihani anak-anakmu semua Tuhan terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Amin